Sebuah mobil salah satu partai politik menabrak dua orang warga hingga meregang nyawa di Cicariang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Korban diketahui merupakan seorang ibu dan anak yang hendak pulang usai dari pasar. Dua orang warga lewisari Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan ibu dan anak meregang nyawa lantaran tertabrak salah satu mobil partai di wilayah Cicariang atau Jalan Pagaden, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Sabtu pagi. Saksi mata di lokasi kejadian Iki, Suhardi menuturkan. Korban yang berboncengan diketahui usai berbelanja di pasar terdekat. Pencelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Menurut Iki, usai tertabrak korban terseret hingga akhirnya membetul tembok. Saksi pun sempat melihat korban jika waga RKS terdekat oleh pihak pukulisian. Bisa dijelaskan kan kejadiannya seperti apa? Oh, itu dari yang misalkan tadi. Ya, ya. Habis itu aja dari pasar. Si pengendara sepeda motor. Terus? Bang, ngakang tangan mobil, ngakang tangan di jam jam limaan. Jam limaan. Terus terseret atau langsung terseret ke sini? Langsung diseret. Langsung diseret dari... Kira-kira berapa meter, Kang, dari perampatan sampai ke dari sini? Kitar 8-9 meter-an. Terus 8 meter-an. Sementara itu, Kanit Lakapol Restasik, Malaya Kota, Ibu Tuhipan, dipermuli Sabtu Siang, membenarkan kejadian lantai langkas tersebut. Ibu Tuhipan menunturkan mobil melaju dari arah Ciputi, tidak menyebrang ke arah Pagadean, lalu dari arah jalan utama datang motor pario, jadi kemungkinan korban hingga kecelakaan tak terhindarkan. Itu tadinya ada kecelakaan sekitar jam 3.30 yang bertempat di Cicarian pas perempatan. Itu kendaraan roda empat yang datang dari Ciputi, lalu mau menyebrang ke arah Pagadean, itu terus dari arah jalan utama ada kendaraan roda 2 pario, mau melintas juga. Namun, tetap-tap bersamaan, mungkin kedua kendaraan tersebut terjadi kecelakaan. Korban, Pak? Sementara korban tadi menyatakan orang sakit, korban meninggal dunia. Berapa orang? Tadi menurut Masri dan hasil menuruti anggota ke Masyakit, ada 2 orang. Itu yang naik motor ya, Pak? Betul. Sekarang ditangani pihak kepolisian? Sekarang lagi, Pak. Ini saya pihak kepolisian. Ibtu Ipan pun membenarkan bahwa kedua korban yang mengendari sepeda motor meninggal setelah dikonfirmasi rumah sakit. Kasus tersebut kini ditangani Satuan Polisi Polrestasi Kmalaya Kota. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.